Pemerintah daerah melalui padan pengelolaan keuangan dan aset daerah sudah melayangkan surat pada penghuni rumah dinas di kawasan rumah dinas X dan DIM untuk mengosongkan tempat ini. Pasalnya, di lokasi rumah dinas ini akan dirubah menjadi ruang terbuka hijau. Salah seorang aparatur sipil negara Sabran mulai terlihat membenahi barang-barangnya. Karena sejak 27 Agustus lalu, ia telah menerima surat tersebut dan selambat-lambatnya dikosongkan pada 27 September mendatang. Ya, kami ini masih berusaha mencari rumah pindahan kan karena kita kita nyanyi rumah dengan rumah sendiri, masuk ke peribadi, kita masih di Jaro, jauh, nah kita bergabung kan di sini. Jadi, rancangan kita masih mencari-cari rumah indahan apakah menyiwa atau apa-apa rumah daerah yang ada yang kosong. Nah, namun dengan informasi kita ada masih dalam proses ada rumah yang kosong yang kita tempati dan juga di sini. Jadi, ini harapannya kami memang disuruh mengusungkan tanggal 27 yang mudah-mudahan bisa diperpanjang untuk menyiapkan barang-barang dan juga memberesihi rumah yang akan dikindahi yang baru kita. Rumah dinas di kawasan ini rencananya akan dihancurkan untuk keperluan pembuatan ruang terbuka hijau, pelebaran jalan, dan perluasan lahan madrasa Sanawiyah 4 Tabalong. Shelly Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan. Selamat menikmati.